Halo Ponggraver, antusiasme dan rasa penasaran Ponggraver pada smartwatch ITEL O11 ini ternyata cukup tinggi. Untuk video unboxing yang Mindrap buat, banyak sekali yang tanya nih tentang smartwatch ini. Mulai dari daya tahan baterai, bisa dibawa berenang apa enggak, hingga bisa terhubung ke Strava atau enggak. Awalnya Mindrap pengen jawab satu-satu, terus Mindrap bikin lewat video short ya. Tapi setelah Mindrap pikir-pikir lagi, kayaknya mending dibuat video panjang aja kayak gini, biar kalian lebih gampang rangkumnya. Oh iya, buat daftar pertanyaan yang nanti Mindrap jawab, Mindrap tulis di deskripsi ya. Jadi kalian bisa pilih nih, pertanyaan mana yang lagi kalian cari. Biar enggak kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mindrap udah jadikan smartwatch ITEL O11 ini sebagai daily driver kurang lebih satu bulanan. Selama pakai, Mindrap ngerasa pede-pede aja dan nyaman-nyaman aja makanya. Sayangnya, layarnya itu gampang banget ngebekas kalau kena sidik jari. Jadi gampang ada nodanya gitu, dan pas diilangin juga ternyata agak susah. Kalau dilihat dari dekat, bakal kelihatan banget bekasnya. Responsifitas ketika diangkat, menurut Mindrap masih kurang. Mindrap pernah banding ini sama Mi Band 2. Yang kalau diangkat, itu dikit aja layarnya langsung auto nyala. Hal kayak gini terlihat biasa aja ya, tapi ternyata kepakai banget di momen-momen tertentu. Misalnya ketika kita lagi naik motor. Kebetulan Mindrap lebih sering naik motor ya. Kalau kurang responsif, kan kita bakal gerakin tangan terus. Misal pas lagi naik motor, terus pengen lihat jam berapa. Untuk ketepatan penghitungan antara smartwatch dan aplikasinya, menurut Mindrap udah tepat nih. Tapi, kadang masih delay nih di aplikasinya. Jadi misal di bawah lari ya, itu di smartwatchnya udah ribuan langkah, tetapi di aplikasinya masih ratusan langkah. Biasanya nunggu beberapa menit, nanti baru sesuai. Untuk fitur yang lain, menurut Mindrap masih oke. Nah, kita bakal masuk nih ke pertanyaan yang diajukan Pondraffer di kolom komentar kemarin. Pertama, bang untuk heart rate-nya itu akurat apa enggak ya? Mindrap sendiri belum punya alat pengukur detak jantung nih. Tapi Mindrap pernah lihat di review YouTuber lain, untuk heart rate-nya hanya beda satu angka aja. Nah, kali ini Mindrap coba nih penghitungan detak jantung lewat aplikasi serta disesuaikan dengan smartwatchnya. Hasil yang Mindrap dapetin sesuai antara smartwatch dan aplikasinya. Kedua, anti air apa enggak? ITEL O11 telah dibekali sertifikasi IP68 Waterproof. Dimana artinya, smartwatch ini bisa dibawa berenang dengan kedalaman 1-2 meter selama 30 menit. Mindrap sendiri pernah pakai pas hujan-hujanan dan hasilnya aman-aman aja. Ini Mindrap coba jeburin ke air ya, dan juga aman aja sih hasilnya. Jadi bisa banget dibawa buat berenang. Ketiga nih, spill baterainya kuat berapa hari? Untuk baterainya sendiri, Mindrap udah pernah cek nih. Dari 100% sampai bener-bener habis itu di 10 hari. Dimana per hari, baterainya habis 10%. Ini Mindrap pakai rutin ya, cuma jarang dikoneksikan ke HP aja. Menurut Mindrap, ini cukup awet. Bang, ini casanya mirip sama smartwatch apa ya? Punyaku yang bawaan hilang. Kasian banget nih. Untuk kabel chargernya sendiri, Mindrap kurang tahu nih yang mirip itu tipe apa, dan kalaupun mirip bisa dipakai apa enggak. Mindrap sendiri coba bandingin dengan kabel chargernya dari Redmi Watch 3 yang agak mirip kayak gini. Tapi pas Mindrap coba buat nge-charg, itu nempel tapi gak bisa ngisi alias gak bisa buat nge-charg. Bisa dibawa berenang apa enggak bang? Seperti yang tadi Mindrap sampaikan, ITL O11 ini dibekali IP68 waterproof yang artinya tahan air dan bisa banget dibawa berenang. Keenam, bisa strafa enggak? Pertanyaan ini kayaknya yang paling banyak ditanya ini. ITL O11 sendiri belum dibekali GPS, sehingga untuk support strafa itu belum mendukung. Mindrap coba cari perangkat ITL O11 ini di strafa dan Mindrap gak nemuin tuh. Jadi sayang banget, ITL O11 belum support strafa. Ketujuh, kabel yang dipakai itu micro USB atau type C. USB yang dipakai pada kabel charger ITL O11 adalah USB type A to magnetic. Jadi gak pake type C ya, pakenya magnet seperti ini dan cara nge-chargnya juga ditempelin aja. Makanya ini kalau ilang kayaknya cukup susah cari gantinya. Kedelapan, baterainya awet gak bang? Baterai ITL O11 berkapasitas 200 mAh. Untuk pemakaian normal dari 100% hingga habis, smartwatch ini bisa bertahan selama 10 hari. Menurut Mindrap ini termasuk awet. Kesembilan, bisa always on display gak bang? Always on display biasanya ada pada layar AMOLED atau OLED. Sedangkan ITL O11 masih pake layar IPS. Dimana jarang banget ada layar IPS yang udah support always on display. Di ITL O11 ini pun belum support always on display. Kalau support biasanya ada pengaturannya nih disini. Kesepuluh, terima WhatsApp call harus user iPhone dan Samsung. Nah, di smartwatch ini Mindrap coba buat ngangkat telpon ternyata gak bisa. Hanya menerima notifikasi ada telpon aja. Ini Mindrap coba di iPhone dan Vivo. Hasilnya sama aja. Jadi gak bisa buat ngangkat telpon ya. Cuma nerima notifikasi aja. Kesebelas, Bang layarnya tahan gores apa gak? Untuk proteksi layarnya sendiri belum ada keterangan pesminya nih. Namun pas Mindrap coba ini gak gampang kegores kok. Cuma gampang kena bekas jari aja. Jadi gampang kotor gitu. Kedua belas, punya sayang gak ada daily dan gak bisa ganti watch face-nya. Ini kayaknya jadi PR penting buat ITL kedepannya nih. Awal Mindrap coba, Mindrap install di Poco M5 dan menu di aplikasinya itu lengkap. Pas Mindrap coba di Vivo, menu buat ganti watch face-nya ini malah jadi hilang. Kayak yang dialamin phone graver ini. Tapi pas Mindrap coba di iOS, di iPhone, itu menunya ada lagi. Mungkin untuk beberapa smartphone emang masih ada bug sehingga menu dailynya itu jadi gak ada ya. Semoga cepet dibenahi sama ITL nih. Selanjutnya ada pertanyaan, bisa connect ke iOS gak Bang? Fitglot sendiri tersedia di Android maupun iOS. Pas Mindrap coba di iOS, ini bisa banget dan tampilannya juga lebih bagus. Konektivitasnya juga lebih cepet nih Mindrap rasain. Keempat belas, ukurannya sama kayak Apple Watch gak? ITL O11 menurut Mindrap secara desain mirip banget dengan Apple Watch SE 2022. Untuk ukuran layar ITL O11 sendiri itu 1,83 inci. Sedangkan Apple Watch SE 2022 itu layarnya berukuran 1,78 inci. Meski ukuran layarnya berbeda sedikit, tetapi secara keseluruhan ukurannya hampir sama. Keempat belas, ukuran tempered glassnya itu berapa? Untuk detail ukuran tempered glass, Mindrap kurang begitu paham. Tapi karena ukuran layarnya 1,83 inci, kamu bisa cari nih ukuran tempered glass yang mendekati 1,83 inci ini. Keempat belas, aku beli pendeteksi langkahnya kok gak jalan ya? Apa emang gak ada sensornya? Smartwatch ITL O11 udah dibekali sensor di bagian belakang ini ya. Dan pas Mindrap coba buat mendeteksi langkah kaki maupun lari, hasilnya juga ada. Jadi sensornya ini ada dan berjalan. Untuk pertanyaan ini udah menggap jawab juga lewat video short. Ke tujuh belas, bang kok baterai sayang ngurangnya langsung 10% ya? Ya, untuk baterainya emang berkurangnya itu langsung 10%. Gak kayak baterai HP yang berkurang 1%. 18. Cara atur cuaca gimana bang? Cara mengatur cuaca itu cukup mudah. Kamu tinggal masuk ke aplikasinya, lalu pilih menu laporan cuaca dan checklist aja. Tunggu sampai tersinkron ke smartwatch dan tampilan cuaca di smartwatch bakal muncul. 19. Bang aktifin WhatsAppnya gimana ya? Untuk mengaktifkan WhatsApp, kamu perlu masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Pilih notifikasi sundul, lalu pilih aplikasi yang ingin disinkronkan. Setelah dicentang, biasanya ada notifikasi perizinan nih. Tinggal klik izinkan aja. Secara otomatis notifikasi di WhatsApp akan muncul di smartwatch. Oke Pondgrafer, hingga video ini dibuat, ada 19 pertanyaan yang Mingrab dapetin dan udah coba Mingrab jawab tadi ya. Sebenernya ada pertanyaan lain juga, tetapi Mingrab rasa pertanyaannya itu hampir sama. Jadi Mingrab rangkum aja. Demikian, review sekaligus menjawab pertanyaan Pondgrafer terkait smartwatch ITEL O11 ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video lainnya dari Pondgrafer Indonesia. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.